Tapi sebenarnya kalau kalian lihat Bang Panji marahin karyawan sih sangat wajar orang nangis ya Ada banyak karyawan itu yang pengen kerja di Comica karena pengen dekat sama Panji Betul Sementara dia gak tau ketika kita kerja sama Idol Dia tuh udah gak Idol Ketika dia jadi CEO Comica saat itu ya dia sebagai pemilik perusahaan gitu Sebagai CEO ya tegas-tegas aja marah gitu Makanya waktu kerja sama dia kayaknya tidak menyenangkan sama orang ini ya Kalau bareng kerja gitu Kalau ditanya apa benefit kerja sama Panji selain gaji yang tidak seberapa saat itu ya Ya materi sama exposure Aku bisa, aku asisten Panji gitu Itu suka mengangkat gitu Itu benefit dan belajar langsung dari dia ya Maksudnya aku gak pernah nanya tapi aku ngeliat cara dia bikin materi Cara dia menghadapi masalah gitu Cara dia nulis gimana sih gitu-gitulah Selamat datang kembali di Exit Interview Salah-satunya podcast yang pengisi acaranya adalah seorang introvert teman-teman Mohon maaf ini saya sebagai host gitu kalau ada awkward-awkward dikit gitu Dan ini sorry ya tapi ini adalah podcast yang the host dan tamunya sangat dekat Ini enggak dekat ya Ini pahala kita sentuhan kawan-kawan di bawah saling sentuh Ini foto gitu langsung Memang konsepnya sedekat ini ya Sedekat ini gitu Biar ngerasa akrab gitu kan Padahal sebenarnya ini adalah Bonar Manalu teman-teman sebelumnya Buat yang gak tau nih penontonan Mursfem Bonar Manalu adalah Oh Mursfem namanya Mursfem namanya Mursfem terima kasih Mursfem ini adalah generasi masa depan Komika Batak di Indonesia Amin Dia adalah Komika Batak yang masih konsisten stand up Karena Komika Batak lain udah fokus main film aja Betul kita tidak diajak Peluang sukses gue paling tunggu agak lain udah pensiun Maksudnya ini agak lain bikin warkop aja gitu Tunggu personel warkop meninggal dulu gitu Baru agak lain ke the next warkop Berarti lu doain Boris Bukir meninggal Tapi semua orang pasti meninggal Ya aku gak mendoakan Cuman kalau bisa secepat Enggak, 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 enggak Kenapa mulai Maman, mama, enggak, enggak, enggak Sama orang tua kamu Enggak, 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 enggak Enggak, 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 enggak Iya sebenarnya Gue udah kenal Boner udah lama temen-temen Sebenarnya dari circle stand up Tapi kita jarang ngobrol sebenarnya Sebenarnya bukan kita jarang ngobrol Kau introvert itu masalahnya Nongkrong jarang Pulang-openg mic pulang Orang mah nongkrong-nongkrong aja Kau yang pulang gitu Iya, iya, iya Sampai dulu tuh Dulu tuh Enggak tau ya yang lain Tapi aku ngerasa ini Syukur aja memang gak mau bersosial Apa gimana sih Gak mau bersosial Open mic pulang Open mic pulang Iya Apalagi buat komika-komika yang baru merintis tuh Open mic pulang tuh Bunuh diri secara karir gitu Benar, betul Udah misalnya kan awal-awal Karir misalnya open mic juga ngebom Habis itu pulang duluan Gini gak bakal diingat gitu Ngapain Nah, masalahnya kau itu Pecah pun pulang gitu Aneh ya ada orang ini Cuman kalau pecah pulang Seenggaknya gue pamit Gue berani pamit Pulang dulu, pulang dulu Kalau ngebom Kalau ngebom udah langsung Langsung hilang Iya, makanya sebenernya Jujur gue ada satu pertanyaan Buat memulai interview ini Apa? Lo kelahiran tahun berapa sih, Nars? Aku lahir 94 94? 94 Lebih tua lo berarti 2 tahun 94, 30 tahun ini 30 tahun ini? Bulan Juli kemarin Aku usia 30 Juli 30 tahun Terus kan biasanya orang kadang Umur 30 Kepik punya pencapaian Rekening 1M Rumah gitu Biasa gitu kan Itu dari umur 2 tahun Ingin aku Tapi Sekarang sih Gak tau ya Setelah umur 30 itu Gak terlalu ngoyo kali Keras Setelah umur 30 Iya Udah lah Capek juga ngejar-ngejar dunia ini Yang ada syukuri Yang gak Yaudah Itu Itu yang Kalau pencapaian yang ingin Dikejar di umur 30 sih Gak Aku gak tau ya Tapi gak spesifik Gitu Apa aja lah Yang penting Masih tetap aktif Di khususnya Di stand up ya Gak pengen berhenti Oke oke Fokus stand up gitu ya Fokus Soalnya stand up ini Menghasilkan gitu Bonar dari Mungkin lu Pemerantau ke Jakarta Dari tahun berapa 2000 Covid itu 2020 ya 2020 Iya 2020 2020 gitu Nah itu sebenernya Kebetulan di channel ini Kan kita bahas tentang kerjaan Oke Nah awalnya kita kepengen trackback Tentang kerjaan Tapi pertama-tama Mungkin ada yang bertanya-tanya Kenapa baik kacamata hitam Habis mabuk atau apa nih Maksudnya kan kita Penasaran Iya ya Biasanya artis Artis sih Interview pada Mati Hitam Karena mabuk ya Ya kalian curigain aja Enggak sih Enggak Pengen kelihatan keren aja Keren aja gitu Enggak ya Apa mungkin ini pencapaian Umur 30 Tengkeren gitu Yaudah Daripada aku Soalnya aku Kan aku ada podcast Tau kok podcast namanya Pendengarnya itu Bar-bar semua Kita bergaya dikit aja Enggak cocok bonar Buka aja gitu-gitu Jadi aku kadang malu Yaudah lah Mungkin Mursu yang bertanya-tanya Takutin nanti Iya Enggak Saya enggak mabuk Cuman memang mata saya Sipit gini Tapi enggak mabuk Enggak ada ganja juga Jadi BNN Enggak usah buang Waktu kalian ngecek-ngecek aku Ya kelihatan kalau komika masih merintis Belum Sebelum level Sama-sama kita Jangan Pun nanti udah Puji Tuhan karir ada Enggak usah Nyentuh lah Itu cukup Kan lu dari comika Itu cukup MLI aja Iya tapi Nah itu kita kepengen trackback Ini biasa Soalnya gue searching juga Oke Lu itu cerita jurusan Akuntansi Akuntansi Kok bisa orang Batak Enggak milih jurusan Pengacara gitu Hukum Malah fun fact-nya ya Dulu tuh aku targetnya Jurusan sejarah 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 Aku suka Cerita-cerita jaman dulu Aku suka Cuman waktu itu Aku dapet PBUD namanya Pencarian bibit unggul daerah Dari Riau Aku SMA di Riau Di Dumai Dapet PBUD di UNRI Jurusan Akuntansi Jadi lu dianggap bibit unggul yang buat Iya Iya Seginilah bibit unggul Riau Ini dia Emang gak ada orang Cina ya di Riau Gini ya Ada Tapi emang mereka pasti gak mau ngambil Jalur itu Oh iya Jarang lah Jarang Soalnya Ngapain pelajaran sesuatu yang mereka udah Bisa ngerti sendiri dari sebelumnya gitu Tuh Akuntansi dari dalam kandungan Anaknya sendiri yang ngitung dari dalam kandungan Aku akan keluar di Bulan ini Iya Pake sempua langsung Ini kenapa ya Rasis mohon maaf teman-teman Mohon maaf Enggak rasis Itu identik aja Identik aja Iya Tapi lu jurusan Akuntansi Betul Abis itu setau gua Lu kerjanya awal saat pam Tapi sebenernya apa sih kerjaan awal lu Kalau yang kerja Pake kontrak gitu ya Yang memang ada kontrak kerjanya Dulu itu di Bekasi Di sebuah CV lah bisa dibilang Yang ikut-ikut tender gitu lah Ya Anda sudah tau lah Ya iya Proyek-proyek korupsi pemerintah lah Gitu gitu lah Teman-teman lah Aku gak bilang sampai kesana ya Enggak kalau Dulu di Bekasi Sekarang di Kalimantan gitu yang banyak Ini gini Ibu kota New Delhi maksudnya Ibu kota New Delhi Anda sama kayak ini Oh zarangkuti ya mainnya ya Tempar sapu sendiri Tempar sendiri sapu sendiri Ya itu Iya Dulu kerjanya di Bekasi Di CV Jadi bagian admin Karena kan gak lulus kuliah Jadinya ya admin aja gitu Oke oke Untuk tender-tender pemerintah Yang Di bidang kemen kumham Kemen kumham Berarti Pak Mahfud waktu itu ya Belum Enggak Pak Mahfud Eh kemen zamannya ini Ya Sona Oh Ya Sona Gue pernah-peren tau aja Pak Mahfud emang pernah Kemen kumham Bukan ya Pak Mahfud kemarin Tapi bukan Pak Mahfud Men Kupul Hukka Men Kupul Hukka Ya elah Ini yang ini Pak Ya Sona Lauli Ya Sona Lauli Orang Batak gitu kayaknya Enggak Nias Lauli Nias Tapi udah kayak Aku gak tau benar atau gak Cuman terakhir aku liat Katanya dia mau di reshuffle Udah kan Jadi udah di reshuffle Udah gak lagi dia Oh Karena cukup lama tuh beliau Di Menko itu Itu Berarti Itu Tahun berapa itu Menjadi di bekas itu 2020 2020 Oh jadi Itu awalnya Lulus kuliah Eh gak Maksudnya Gak lulus Itu Gak usah di mention terus Itu Itu udah bahas di podcast-podcast lain Temen-temen Gak banyak Jadi agak Ya gitu lah Ngambil jalur independen Gitu Benar Guliah gitu kan Padahal bibit unggul loh Bibit unggul kok gak lulus kuliah ini Kan bibit unggulnya untuk masuk kuliah doang Bukan untuk lulus Bibit unggul di SMA aja Keraj Di kampus mah udah gak unggul Ini buat staff pencari bibit unggul waktu itu Kayaknya nonton podcast ini Nyesel Cuman kan bibit unggul itu karena nilai rapor Nilai rapor Nilai rapor yang dari semester 1 Kelas 1 SMA Naik terus Jadi dianggapnya Ini unggul nih gitu Padahal kan nilai rapor Mereka gak tau kita nyonteknya Iya Dari awal gak punya temen Pas udah masuk Udah punya banyak temen Jadi udah bisa nyontek Iya Jadi 2020 gitu lah Di Bekasi gitu Nah abis itu Baik lagi ke Riau Atau jadi satpam atau kap Jadi Satpam itu waktu Aku udah Tidak lanjut kuliah Supaya bisa bertahan hidup di Pekanbaru Di Riau Yaudah aku kerja pajak Ada satpam di kafe gitu Aku kerjain segala macem Covid Kemudian si kafe nya Tidak beroperasi lagi Saat itu Terus Tiba-tiba ditawarin sama temen Kuliahku yang kerja di Bekasi itu Di CV itu Mau gak kerja disini Gajinya mes Cuman sekian Jadi admin gitu-gitu Yaudah aku gak ada pilihan lain Saat itu yaudah ikut aja Oke Gitu Jadi satpam dulu Baru kerja di CV Baru tuh langsung asistennya Panji Nah yang satpam ini soalnya menarik Gue kan pernah liat Material lu Satpam itu Awal digajinya lumayan normal Gaji berapa? Ya sejuta lah Sejuta ya Sejuta juga gak normal Itu jam kerja 12 jam satpam Ya satpam gak tidur lah Tidur siang aja Tidur siang Dari malam Dari sore lah Malam Ya sore malam gitu Sampai ke Jam bukanya mereka Di Dendos masih Pake sistem kerja paksa gitu Di Rio gitu Ada 12 jam 1 juta Iya 30 hari Iya Cuman kan dia tau Ini orang butuh duit Oh iya iya Yaudah sekalian aja dimanfaatin gitu Mungkin Uang makan Apa Transport Transport gak ada Karena tidur di Ada kamar Yang gak kepake Di cafe itu Kalau uang transport Juga gak ada Terus Makan Jata dari cafe Menu-menu yang gak habis Di cafe itu Enggak itu lebih kayak kucing mas Kalau itu sisa-sisa mas Kucing itu Bukan security Anjjir Jata dari cafe Ngais-ngais Habis orang makan gitu Ngais-ngais Enggak Adalah jata makannya Dari cafe Gitu Bahasa itu 1 juta Abis itu Turun jadi 500 ribu Iya kan Dari 1 juta Turun ke 700 Turun ke 500 500 itu kan Satu setengah Satu setengah Sejuta 700 500 500 Kayak urutan lomba Stand up ya Tapi semakin lama Semakin menurun kan Dari juara 1 Juara 2 Juara 3 Juara harapan Nah itu gue penasaran 500 ribu Apa ya Lu ada cerita gak Gimana cara bertahan hidup Dengan duit 500 ribu per bulan Nah aku gak tau Waktu itu apa yang kulakukan Tapi aku bertahan aja Cuman memang Makan sekali sehari Itu udah pasti Kopi banyak Karena kopi Aku bisa bikin Jadi kadang-kadang CCTV-nya aku matiin Kubit kopi Tuh Kuhidupin lagi Karena kalau gak ngopi Kayak mana Begadang kan Gitu Makan Ya Karena waktu itu ada Apa namanya Ikut komunitas stand up Baru juga kan Jadi ada lomba ikut Kalau menang dapat Gitu Kalau gak Event-event apa ikut Jadi kru gitu-gitu Untungnya kan Kerjaku cuman malam Ke siang Eh ke pagi Pagi ke siang Aku masih bisa cari sampingan Cuman memang gak tidur Malam ke siang Justru berarti lu Kan lu sambil Jadi kerja satma Jadi ini sambil kuliah Kuliah udah gak Udah gak kuliah Berarti jadi satma Habis itu Stand up gitu Iya Kesibukannya itu dua Iya Itu doang Perjuangan Makannya ya Berharap Tuhan kasihakan aku makan Gitu Keren-keren Enggak Pastinya lebih tepatnya yang keren Ibu lu gitu Karena biasa Enggak Biasa kan soalnya Orang tua gue juga dari Medan Gitu lah Ada Iya India kan pandai dari Medan Jadi mungkin Walaupun orang India Jiwa-jiwanya kayak Batak Gitu Kadang kena orang tua tuh Kok harus selesain kuliah ini Gitu Mau jadi apa kau Mau jadi apa kau Gitu Saat itu sih Mamaku gitu juga Cuman Aku tuh udah yang hopeless gitu kan Terus kubilang sama mamaku Kami lima bersaudara Kubilang sama mamaku Mak Mulai sekarang Gak usah hubunginya Aku anggap aku udah meninggal Ada lampad lagi anakmu Aku gak usah dipikirin lagi lah Daripada mamaku stress Kugituin Udah kukat Ganti nomor Mamaku gak bisa hubungin aku Gitu Respek, respek Gak respek tolong Orang udah dikuliahin Cuman saat itu ya Kenapa aku berani ngambil Keputusan Tidak lanjut kuliah itu Karena Selama kuliah aku Biayain Sendirilah Mulai dari semester 2 Sampai habis gitu Jadi aku ngerasa Ya mamaku gak rugi-rugi Kali juga Gitu Oke oke Nah terus Berarti Nah ini Ngomongin tentang stand up Soalnya berhubungan sama kerjaan lu Sekarang juga Lu awal mulai kenapa stand up Karena Ini Kayak mana ceritanya Jadi Awalnya Waktu kuliah Aku Ikut paduan suara Serius Aku tuh sampe ikut Kompetisi paduan suara Internasional di Singapur Anjir Iya serius Nama paduan suaranya Kanta Billy Choir Pekan baru Sekarang udah gak aktif Tapi saat itu aktif Ikut kompetisi Sampai ke Singapur Dapat medali emas Juga kita Iya Nah cuman Selama kulatihan disitu Aku sering Ngebadut lah Melucu-melucu Terus ada satu orang Pelatihku Dia marah Kok kalau mau melucu Jangan ikut paduan suara Ikut stand up kau gitu Terus aku gak tau Stand up saat itu Stand up apa Stand up komedi apa Gitu Aku cari Ketemulah itu video Bang Radit Sudah pasti kan Standar orang Belajar stand up nih Awal-awal Ketemu video Bang Radit Ketemu video Dodit Saat itu lagi suci Empat Naik-naiknya tuh Mohon maaf kenapa Bang Panji gak disebut ini Panji setelahnya 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 Panji yang memutuskan saya Untuk berani Pede hidup dari Karyat Dan ternyata sulit Tapi tadi kan ketemu Dodit Terus Akhirnya Oh gini stand up Mulai searching komunitas stand up di Pekanbaru Segala macam Ah yaudah Akhirnya tercebur Paduan suara aku lepas Gitu Nah soalnya Mungkin sedikit konteks nih Buat umur fam gitu Kebetulan pacar gue itu Komika juga Dan pacar gue Dulu anggota stand up Indo Pekanbaru Pekanbaru Benar Bisa dibilang seniornya Boner Senior ku Karena dia udah duluan stand up Dan dia inget dulu Boner tuh Penonton doang Di komunitas lu Nonton doang lama Betul Aku nonton si Yokta Pacarmu itu Aku nonton Dia kan anjing Cewe aja berani Kok aku enggak ya Gitu Lama kan Fase lu nonton Jadi penonton doang tuh Berapa lama tuh Dua tahun Dua tahun nonton doang Dateng nonton ke Open Mic Iya Tapi gak yang serutin itu ya Nontonnya Paling event gitu Atau Open Mic beberapa kali gitu Oke 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 Ya soalnya buat yang Mungkin bersuam gak tau Open Mic tuh beneran Orang Ajang gratis Komika-komika Ngetes materinya Betul Yang tampil dipangun tuh Apa ya masih amatir lah Sangat amatir ya 70% gak lucu Biasanya 80% Lucunya pas mereka ngomong Kayaknya tadi gak kena ya Iya itu tuh Ketika mengakui Iya bener Tapi maksudnya Ada orang yang selama dua tahun Nonton ke situ Walaupun gak rutin Itu gue kaget loh Berarti emang lu Mental mempelajari-mempelajari Karena Gak tau ya Aku tuh suka jadi pusat perhatiin aja Krat Iya iya Di paduan suara kan ramean Aku gak jadi pusat Jadi Salah tempat deh aku nih gitu Ketika stand up kan kita sendiri Bener-bener diperhatiin Walaupun gak bener-bener perhatiin ya Tergantung kita Nge-guide perhatiin penonton juga Cuman sampai akhirnya Setahun aku ikut stand up Gak lucu-lucu Setelah setahun Adalah satu penampilanku Open Mic lucu Nah itu Nah itu hanya ini ya rasanya Gitu Makanya bertahan Itu penampilan pas bahas apa itu maksudnya Bahas Sebenernya Jaman itu Indra firmawan lagi naik Absurd-absurd nih Saat itu materiku Ingat kali gue ini Aku kemarin Sama pacarku ke mall Kami masuk mall Parkir motor Terus Belanja-belanja Pas pulang Ke parkiran Kami kaget Motor mana Kok gak ada motor kami Motor kami hilang Eh ternyata kami di parkiran mobil Iya Iya Itu lucu tuh Zaman dulu tuh Iya itu paling pecas Misalnya waktu itu Gue mau ngegas motor gue Gak bisa Tata yang gue gas tuh Motor sebelah Ternyata Ternyata Nah itu aku dapet tawa besar tuh Kayak Ih ini ya rasanya Gitu Itu makanya lanjut Lah udah gitu Oke oke Itu Tahun berapa berarti 2017 berarti 2017 Habis tuh tawa pecah itu 2018 18 Oke oke Habis tuh udah fokus gitu ya Iya Stand up Habis tuh tadi Tapi justru karena Ketika mulai jujur Pokoknya awalnya aku mulai Mendapatkan pola stand up Yang sekarang itu Ketika Kerja di cafe Terus aku jujur dengan keadaan Makanya beatku pertama Yang paling jujur adalah Beat yang kerja di cafe Dipotong gaji 500 ribu Itu kalau ada maling Aku bantu Gitu Itu Itu aku ngerasa gak nulis Bahkan aku cuman nyampein Tapi jujur Emosinya pas Orang ketawa Jadi Itu awalnya bisa dibilang Ah ini nih stand up Yang sebenarnya gitu Dan bahkan beat itu Sampai lu pake di audisi Suci X kemarin Betul Dapet Bukan cuman golden ticket Ultimate ticket loh Jangan dibahas lagi lah Gagal Enggak maksud gue Pesan moralnya loh Kalau kalian temen-temen Mungkin murfem Kalau kalian kerja di perusahaan Yang gajinya kecil Gak apa-apa Karena bisa jadi materi stand up Gak depannya Gitu Tergantung kalian Mau stand up atau enggak Itu aja sih Iya Jadi Tadi dari Kerja di tender Satpam gitu Habis itu kan Nah ini Yang paling melekat di lu Iya betul Asisten Asisten Panji Pragi Waksini Nah itu Gimana tuh prosesnya gitu Jadi asisten Bang Panji gitu Awalnya Awalnya Aku udah Di pecat Dari Besi Bekasi Yang di CV Karena tidak menang tender Satupun Karena terlalu jujur Gini lu ya Bukan kan Kalau tender gak menang Itu CV nya kan Yang gagal kan Kita tau lah Apa yang terjadi Akhirnya Pengurangan karyawan Terus aku tuh kesel Terus saat itu Kau yang gak pandai pici Kenapa yang dipecat Iya 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 Harusnya yang mengikut Yang dipecat gitu Saat itu ya Cuman ya udah Dipecat dari situ Kemudian Bang Panji saat itu Buka Lowongan Di Feed IG nya dia Karena aku lagi nyari asisten Gitu Syaratnya cuman bikin video Alasan kenapa Gue harus milih lu Terus ngejok setipis-tipis Gitu aja Yaudah aku Apply Posting juga video Kemudian ada Anak stand up Indo Jakarta Selatan Bang Putra Patinama Namanya Tapi bentar itu Yang di video itu Lu ngomongnya apa gitu Kan ngejok sipis-sipis Saat itu Aku Setelah dari Bekasi Aku pulang dulu Ke Pekan Baru Bikin show sekali disana Ceritain Selama di Jakarta gimana Terus Video lamarannya Aku bikin Di bandara Aku bikin di bandara Aku bilang Bang Panji Aku mau jadi asisten Bang Panji Karena Aku orang Batak Kalau bang bermasalah Aku siap maju Paling depan gitu Aku udah di bandara bang Coba di kabari Udah pesan tiket nih bang Gitu Nah itulah Itu video Apanya Cuman Yang bantu notice Bang Putra Bang Bonar tuh Bang Putra saat itu Karyawan di Comika Dia udah kenal lu sebelumnya Udah Udah kenal Gitu Oke 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 Karena sebelumnya Karena emang lu sering Lomba-lomba Pas lu stand up Baru Lomba-lomba Sampai lu ikut Lomba di Jakarta kan namanya Jakarta International Comedy Fest Jikong Fest Juara dua itu dari Surur Komika di Jakarta Juara satunya Lagi fokus ke Ganja Sekarang Gak usah kita sebutin Nama ini Gak usah kita sebutin Nama ini ODNL ODNL Iya Terus Oh iya Jadi lu masuk gitu Jadi asisten Panji Sebenernya gue penasaran ini loh Apa? Orang kan Bilang tuh Wah Pantesan Bonar jago Karena dia jadi asisten Panji Belajar sama Panji 7 bulan Apa-apa Menurut gue gak juga sih Soalnya asisten Panji Sebelumnya udah banyak gitu Tapi kita gak pernah denger Namanya Dan sekarang juga ada Asisten Panji Kita gak pernah denger juga Namanya Malah Nah itu Pemikiran orang sih Ya gak salah juga Cora mikir gitu Cuman sebenernya Aku gak pernah Belajar stand up Sama Mas Panji Apa yang lo lakuin Pas sama Panji itu Kerja cuma Gak sempet Ngurusin Panji tuh Aduh Hampir setiap hari Ada setiap jam Ada kerjaannya Aku harus nyusun jadwalnya Aku harus setiap Aku yang diri datang sejam sebelum dia Yang gitu-gitu Jadi gak sempat Bang Panji Ini set up Gimana bang bagusnya Gak bisa Gak bisa ya Itu Pertama-tama mungkin Jam kerjanya gimana Soalnya Bang Panji tuh Ya gak fleksibel Itu tuh Ini untuk startup ya Kalian kalau Jam kerja kalian Lebih dari jam normal Jangan bilangnya fleksibel Bilangnya fleksibel Seolah-olah kita Bisa kapan aja kerja Gitu Tapi kapan aja Ini bukan dari kita Dari si kantornya Kapan aja kau harus kerja Gitu kan Kayak startup juga sekarang Sering bilang Work from anywhere Jadi dimanapun disuruh kerja Iya Capek kali Kupikir Aku bisa kerja hanya Jadwal gak perlu ikut dia Kemana Harus sejam sebelum Gitu-gitu Udah gitu Bang Panji juga Pertama jadwal padat Dan kedua Dia selalu tepat waktu Betul Gak pernah telat Ini lebih parah Pernah sekali Kerjaan dimana gitu Jadwalnya Dia harusnya Standby jam 10 Berarti aku harus Standby jam 9 Dia datang jam 9 Jadi aku Aku kayak telat ya Padahal dia yang kecepatan Pas lu dateng Lu kayak talentnya gitu ya Iya Ini mas Panji Suka-sukanya aja Startup Startup-startup Gak sehat Jadi jam kerja Udah gak sehat gitu Malam-malam Lu masih di chat Kan kalau yang Ngetren kemarin 0.044 0.044 Yang ada apa-apanya 0.0245 Lagi puasa tuh Ya memang Dia kan Puasa ya Memang apa sih Kalau pagi-pagi tuh Sahur Sahur Dia sahur Cuma kan aku enggak Jadi harus di chat juga Jadi kesalah Jadi tuh Maksudnya untuk startup Kalian kalau bilang Jam kerja fleksibel Jujur aja lah gitu Jangan bilangnya fleksibel Seakan-akan itu hal yang baik Untuk karyawan Enggak juga Di luar Standar jam kerja Indonesia Jam kerja udah itu Terus kan Biasanya job desk nih Misalnya job desknya Awal lu inget gak Di personal assistant Pancit Tulisannya ada poin-poin Membantu menjatuhalkan Atau ada poin-poin Nah gimana Itu tuh Sangat lebar semua Kerjanya Jadi gak spesifik gitu Poin pertama ini Aku ingat aja ya Mempersiapkan segala Kebutuhan Panji Untuk tampil Tampil ini di kepala aku Saat itu Hanya stand up Cuma kan podcast tampil Pembicara tampil Ngejob tampil Jadi banyak gitu Ternyata gak itu doang Jadi persiapannya banyak Bahkan Ngerap nyanyi Aku gak pernah ngurusin Event musik Karena dia dapat job ngerap Aku harus pelajarin Apa aja rider Seorang musisi Bangsat aku Apa tuh Kabel Kabel inilah Simbal Aku pernah disuruh Nyari simbal Bangsat Apa dimana Ngerap simbal Bangsat Gak tau Karena kan dia nampil Ngerap butuh band Iya kan Dia bawa bandnya juga Personil bandnya Dia untuk ngiringin gitu Nah Si personil bandnya Butuh simbal Simbal ukuran apa gitu Aduh anjing dimana Nyari simbal ya Tuhan Ada lagi ini apa Aduh apa sih bahasanya Apa kalau di motor Yang ininya tuh Starter apa sih Bukan Aduh pedal Pedal Bukan ini berarti Yang pedal Pedal untuk Drum Aku dititipin Boner tolong cariin Pedal ini Anjing pedal Pedal band aku Gak tau Pedal sepeda tau aku kan Aduh itu sumpah lah Nah itu sangat lebar Tampil gitu Tidak hanya stand up Terus poin kedua itu Selalu stand by sejam sebelum Iya Oke ini oke lah Bisa lah aku kerja Karena walaupun Kadang aku gak sampai Sampai gak tidur ya Demi gak telat Oh anjir Iya kalau pagi Daripada telat Keras Kan sebelum itu Aku pernah dengar cerita panji tuh Marahnya kayak mana Iya Aku gak mau dimarahin Jadi aku kadang gak tidur gitu Cuman aku pernah sekali ini Memanfaatkan AI lah hitungannya Iya iya Jadi tugasku kan salah satunya Mengingatkan jadwalnya panji Iya Saat itu Terus Ada momen aku boleh gak datang Ke venue Tapi aku ngingetin mas panji gitu Setelah akhirnya aku cari cara Gimana caranya Aku bisa ngirim pesan ke panji Tanpa harus bangun Tanpa harus aku ngetik Iya Aku oprek-oprek ketemulah Ada sebuah website saat itu Yang bisa ngirim menjadwalkan chat Chat Menjadwalkan chat Dari Android memang Yaudah aku cari Aku manfaatkan itu Sebulan aku pakai itu Jadi aku nge-chat panji Dia pikir aku yang nge-chat Sebenarnya aku masih tidak Tapi emang Apa ya Tools-tools itu Atau alat-alat itu udah banyak Makanya gue bingung Kadang mam panji Ngapain nge-chat 0044 Kan dia bilang alasannya Karena takut lupa Pakai alat-alat itu aja Ya Pasti yang bener-bener Boomer Genta Mana tahu dia itu Ini mas panji aja Handphone-nya Phone-nya besar kali Besar kali Aku kadang kalau Kan sebelahan sama dia Kalau di taksi ya Kalau dia ngasih tutup baca Besar kali phone-nya Sebelum dia pakai kacamata Sudah-sudah pas Jadi poin kerjanya Sangat tidak spesifik menurutku Karena memang kerjanya kan kayak gitu Nggak ada yang sangat spesifik juga kan Ya itu Tapi Emang biasa kadang Kalau personal assistant artist Salah satu pekerjaan yang Paling gak jelas lah Betul Secara job-nya cuma Apa yang diperintahkan sebenarnya Tapi biasa kadang benefit-nya juga Lumayan oke gitu ya Tidak Gue pilih nyapu loh Gue pilih nyapu nih Ini sebelumnya bang panji loh disini Biar Dia jelasin Saya suka marah Thumbnailnya karyawan saya pernah nangis gitu Iya pernah-pernah Lo tau itu ceritanya Coba dari lu deh cerita sekarang Gimana ya Tunggu bang panji ceritanya kayak mana dulu Gimana ya karyawannya Karyawannya ada yang nangis katanya Karyawannya dia kan Dibilang Kamu jadi takit Setelah kerja Sama bang panji Terus dia nangis Terus dia minta keluar Terus bang panji bilang Karyawan itu emang Aspek kehidupan yang lain Udah gak baik-baik aja juga Bukan cuma kerjaan Benar kan bang gere ngomong gitu Nah aspek kehidupan yang lain Tapi sebenarnya kalau kalian lihat bang panji marah yang karyawan sih Sangat wajar orang nangis ya Mungkin ini sebenarnya Ada banyak karyawan itu yang pengen kerja di comika Karena pengen dekat sama panji Betul Sementara dia gak tau ketika kita kerja sama idol Dia tuh udah gak idol Iya Udah gak bisa Oh panji yang bijaksana Yang persatuan Enggak sama sekali Enggak Ketika dia jadi CEO comika saat itu Ya dia sebagai Pemilik perusahaan gitu Sebagai CEO Ya tegas-tegas aja Marah gitu Iya Makanya aku waktu kerja sama dia Kayaknya tidak menyenangkan sama orangnya Kalau bareng kerja gitu Iya Tapi kan itu balik lagi Ekspektasiku Aku mengharapkan dia sebagai panji yang ku idolakan Ya gak bisa dong Dia kan Bos gitu Disini Aku karyawan Ada kepentingan yang berbeda Gitu Jadi mungkin si karyawan itu nangis sebenarnya Karena Itu tadi Dia berharap Di luar ada Dia ada masalah Dia berharap dengan panji Kesehatan mentalnya bisa ini Tidak bro Tidak bro Karyawan comika Belum sah Kalau dia belum kena tipes Semua Hampir semua karyawan comika Khususnya di bidang event Pasti pernah tipes Pasti Lagian juga mungkin dia kepingin selesai Mas saya Kadang dia lupa Kalau kita senam komedian Ngejok Sekarang kita punya banyak masalah hidup Kita sendiri Masalah hidup kita sendiri Kita gak bisa selesai Makanya kita ngomong di panggung Nah Kalau ditanya apa Benefit kerja sama panji Selain Gaji yang tidak seberapa saat itu ya Ya materi Sama exposure Aku bisa Aku asisten panji gitu Itu suka mengangkat gitu Itu benefit Dan belajar langsung dari dia ya Maksudnya Aku gak pernah nanya Tapi aku ngeliat Cara dia Bikin materi Cara dia Menghadapi masalah gitu Cara dia Nulis gimana sih Gitu-gitulah Jadi belajarnya gak secara langsung gitu Apa mungkin tipsnya pertama Mungkin dia Menghadapi masalah Kalau yang menurut lo Yang nempel banget di panggung panji Kalau ada masalah Biasanya dia ngapain gitu Dia gak pernah langsung Membuat keputusan Dia akan coba cari tahu dulu Variable-variable apa yang Berhubungan dengan masalah ini Misalnya Misalnya Ada karyawan lah contohnya Karyawannya kerjanya gak beres Dia gak akan langsung marah Dia akan coba lihat Cari tahu dulu Kenapa ini karyawannya Masalahnya dimana Kok kerjaanmu gak beres Gini-gini Sampai akhirnya nanti Dia udah temukan Ternyata salahnya Bukan di karyawan gitu Bukan si karyawan ini Tapi mungkin salahnya adalah Instruksi dari Head divisionnya Ya udah yang dimana headnya Gitu Iya soalnya emang Mungkin sedikit ngebela bang panji Karena emang masalah yang dihadapin Juga menurut gue agak berat gitu Kalau misalnya contohnya Yang gue nempel banget Pas komodoy menoy tampil Soundnya bermasalah Gue sebagai komika Udah bikin show Ditonton ribu orang penonton Sound bermasalah Pasti gue di panggung Udah gak bisa ngelawak Tapi dia masih bisa Masih bisa Itu juga profesionalismenya Ketika manggung Itu gue pelajarin Dan komodoy menoy gue liat di youtube Cuplikannya pecah-pecah aja Masih bisa moodnya bagus Masih bisa Krotur sama penonton Makanya Itu itu Jadi Dia tuh Persistennya memang beneran lah Nah ini salah satu yang Yang aku Setuju Bukan setuju lah Yang aku senangi dari bang sepanji lah ya Apa yang dia bilang sih Selalu yang Itu yang memang dia lakukan Gak tau lah orang nilainya gimana Cuman Aku yang selalu ngikut dia saat itu Ngeliat Ya memang itu sih Apa yang dia omongin itu diperjuangkan Nah itu juga jadi Bumerang juga Atau mungkin Pisau Bermata 2 kan Jadi bang Panji Coachnya bagus Karena emang dia melakukan hal itu Betul Cuman yang jadi masalah Kadang ada orang ngikutin Quotesnya bang Panji Tapi dia gak melakukan hal yang bang Panji lakukan Misalnya hidup dari karya Tapi dia gak lakuin gitu Kalau Persistennya Nulisnya tiap hari Promonya Tadi kan lu bilang menghadapi masalah Abis itu nulis Nah nulis nih apa bang Panji yang lu pelajari Nulis itu tiap hari One beat per day tuh nyata Real Kalau sama dia Jadi kayak Keluar rumah Sampai pulangnya nanti Dia udah ada minimal Satu beat Satu beat udah ada tuh Satu jokes ya Minimal udah ada Jadi setiap hari nulis memang orang Abis itu dia cobain ke lu juga gitu Atau gak Enggak Lu liat di Oh karena di hape dia Fonnya gede Lu kelihatan Iya Suka Kan suka Kadang Contoh kerja nih Besoknya ketemu lagi Atau dia open mic Dia bahas kejadiannya kemarin bareng aku Memang benar Nulis tiap hari gitu Ini dari bang Panji Dia bilang Kalau kau komika Kerjaanmu ya nulis Memang harus nulis tiap hari Ya kayak kau pemain bola Kerjaannya Latihan Dribbling apa segala macam Gitu-gitu lah Itu yang benar Soalnya Gue jadi komiknya sekarang Kerjanya malah bikin konten terus Salah nih Salah udah salah nih Itu bagus Bagus ya Cuma ngadapin stand up Ya Ya gitu Tapi tadi berarti lu Asisten Panji Sebenernya gue pengen bahasnya Lebih lanjutan lagi Soalnya kayaknya Orang tanya lu Sebagai asisten Panji doang Yang lebih menarik temen-temen Bonar nih dari dulu kerja di tender Kuliah juga Yah itulah Saya gak aman Gue juga kuliah Gak bagus-bagus banget Gitu lah Abis itu jadi satpam Asisten Panji Dia bisa naik level Jadi talent Comica Iya kan Talent Comica Aku gak tau itu Itungannya naik level lah Naik level lah Maksudnya gini loh Orang kadang gak nyadar Diri aku berbakat Tau gak Pekerjaan lu talent gitu Udah keliatan lu punya bakat Ya kita emang salah sebutan aja Sekarang gini deh Waktu aku jadi karyawan Ada pendapatan yang rutin setiap bulan Sekarang aku jadi talent Harus nyari kerja sendiri kan Itungannya lah Gak naik Naik jabatan hitungannya Sebenernya Naik jabatan tuh aku dari Karyawan Dari asisten Panji Jadi manajer Jelas Gitu kan Nah maksudnya Kalau Sistem kerja talent itu kan kayak Ya kau ngonten Terus bikin materi Itu hal yang bisa dilakukan Saat aku jadi asisten juga Nah itu yang pengen kuatannya Sebenarnya Sebagai talent tuh job desknya Atau Day to daynya tuh Lu ngapain gitu Rutinitasnya lah setiap hari Nah itu yang aku bingung Kerja awal-awal jantil Aku ngapain sih nih Apa yang harus kulakukan Jadi talent ini ya Gitu Nulis, stand up Waktu asisten aku ngelakuin kok Gitu Jadi Menurut Ini pemikiran tolalu ku saat itu ya Ini cuman Taktik Comika aja nih Biar aku gak digaji tiap bulan Tapi gimana aku tetap bisa Menghasilkan Tapi gak lucu juga gitu Kayaknya Taktik comika Buat lu gak diambil Manajemen lain Mungkin lebih tepatnya itu Gak tau Tapi mungkin Ya Di satu sisi sih Aku kebantu Dengan fasilitas dari Comika lah ya Aku bisa bawa nama Panji saat itu Untuk naikin Stand up ku ada Gitu Terus kayak Difasilitasin Ke somasi saat itu Ya gitu lah Ya sebenernya Terus somasi Pengen gue bahas juga Tapi tadi berarti Rutinitas tuh Dari Comika gak ada ya Kayak itu Awal-awal sih gak ada Setelah Berjalan berapa bulan Akhirnya ditunjukin Ini yang harus gue lakukan Ketika jadi talent Gitu Itu boleh di share gak Kalau gak silahkan Bang Panji bilang Ada Rukun Komika Rukun Comika Rukun Comika Rukun Komika Iya itu yang Misalnya Lu harus sering mampir Ke podcast-podcast lain Iya Rukun Komika tuh kayak Yang pertama Personal branding Yang personal lah Apapun itu Konten kemonolog Segala macam Kemudian yang kedua itu Ada kolaborasi Ya ini kayak Podcast ini Podcast Keliling-keliling podcast Ada community building Ini kayak Gimana dengan komunitasmu Kau bangunnya gitu Misalkan Bang Panji sering Main basket bareng Yang gitu-gitu Oh Gue kira dia bang Oh anjir Community building itu Teknik branding Iya Termasuk itu Community building itu Main-main basket bareng Atau live aja Atau Q&A yang gitu-gitulah Itu community building Itu kan Kemudian yang keempat Saat itu ada Aduh aku lupa Yang terakhir selling Yang terakhir selling Berarti lu lakuin apa gak sih Gue kira itu Nah saat Saat itu aku gak terlalu Melakukan semuanya Tapi Kemarin Beberapa minggu yang lalu Ketemu Bang Panji Itu di mention lagi Kau harus mengimani Rukun Komika Gitu Bilangnya mengimani Jadi harus dilakukan lima-limanya Makanya kayak collaboration Kan aku datang Personal branding Artinya Ya bikin konten monolog aja Atau yang nunjukin Personalitasmu gitu Kayak Stand up pun bisa Gitu-gitulah Kemudian si community building Ini yang belum kulakukan Live Main bareng Atau apapun itu Yang keempat aku lupa nih Aduh Kayaknya kalau main bareng itu Juga harus udah level terkenal banget Kalau Apa gak juga ya Gak juga Yang followersmu aja sebenarnya Berapa pun Misalkan followersmu berapa Contoh lah Seribu Contoh ya Contoh seribu Dan seribu itu kan pasti ada yang Di Jakarta juga Ya kalau semisal Apa sih hobimu Basket lah contohnya Aku mau main basket nih guys Ada yang mau ikutan Enggak lima orang gitu Yaudah lima orang ini Community building Itu kan ya Karena dari lima orang ini Katanya Nah Mas Panji akan melebar nantinya Gitu Nah ini berarti ini Termasuk dalam rutinitas lu juga Yang lu lakuin setiap hari Ya yang community building belum nih Aku masih nyari Dulu sih waktu itu main Mobile Legends bareng Cuman Kayaknya salah deh Membangun community Dengan bocil-bocil Iya Dan juga kayaknya Mobile Legends Game yang punya tensi yang tinggi gitu Nanti malah Fans lu malah benci sama lu Kok mainnya noob banget sih Bonar ya Oh enggak Bagus main Aku marahin mereka Itu yang justru Bahaya nih marahin Mata-mata Gitu Gitu Iya Yang terakhir aku lupa yang satu lagi Lupa Nah ini sebenarnya juga ini tentang Jadi talent Sebenarnya ini berhubungan sama dunia kerja secara umum sih Kadang kalau dunia kerja Ada istilah sekarang Imposter syndrome gitu Jadi kadang kita ngerasa kita gak layak di posisi itu Oke Iya jadi misalnya kan Apalagi lu awalnya satpam gitu kan misalnya Atau backgroundnya bukan entertain gitu Nah sekarang lu masuk Di talent comika Di kelilingi Oleh orang-orang yang udah entertain banget Mungkin saat itu ada Abdur yang juara dua suci Ada Bang Awe Bang Awe gitu kan Bang David Bang David Musdalifah Musdalifah Arief Bratan Lalu lu kayak sempet ngerasa Kayak ini minder gitu Kayaknya gue gak cocok deh disini gitu Iya Bahkan bukan cuman aku Gide nih Ada banyak indikasi yang menunjukkan Aku memang belum Belum pantas merasa talent saat itu Jadi kayak misalnya Bang Awe datang Aku mau ini dong Konten dong gitu misalnya Udah tuh pada siap tuh semua Gide remponar Aku mau konten dong Jangan dadakan dong gitu Kerasa beda kelasnya ya Oke gitu Jadi mindernya minder kali Awal-awal Awal-awal minder Sekarang mah bodo amat Udah Udah amat Pede aja lah gitu Berarti ya tipsnya buat kayak gitu Yaudah pede aja dan Iya Kayaknya Apa menurut tuh solusinya apa Nah solusinya ini menurutku ya Kan ini pengen aku angkat sih Kayak budaya Apa sih gak enakan gitu Yang Aduh apalagi istilahnya Gak enakan itu apa sih Minder Sungkan Sungkan Yang bahasa Inggrisnya Apa yang gak enakan People pleaser People pleaser Budaya people pleaser kita Aku sadar belakangan Aku tuh dari dulu People pleaser gitu Kayak Mau pamit dari tongkrongan Di kepalaku Mereka nanti marah gak ya Gitu tuh Sejalan sih introvert Dan people pleaser sih Biasanya Ya itulah Nah saat itu Aku ngerasa sangat itu Aku sangat takut Mengecewakan orang Aku mengutamakan Kesenangan orang lain Makanya waktu itu Kayak misalkan aku talentnya Aku butuh Untuk konten Tapi ketika dibilang Jangan dadakan dong Aku ngerasa Ih marah mereka ya Yaudah gak usah gitu Iya Nah Menurutku Cara untuk ngatasinnya adalah Kau memang harus percaya diri Bahwa Kau itu gak harus menyenangkan orang lain Gak apa-apa deh Dibenci beberapa orang Selama orang itu Bukannya ngasih kau makan ya Gak apa-apa Jadi dirimu aja Karena Siapa yang mau menghargai kau Kalau bukan kau sendiri gitu Dimulai dari diri sendiri Itu menurutku Itu yang nguatin tuh Diri lu sendiri Atau misalnya lu punya Emang punya teman Atau mungkin punya pasangan Yang nguatin lu Pada akhirnya aku sendiri sih Tapi setelah ngelihat Misalkan Kan suka ada nih Kita nongkrong open mic nih Ada senior-senior Iya Padahal gak senior yang tinggi-tinggi banget gitu Kayak ada Ya siapa lah gitu Kita nongkrong Ada anak baru Baru-baru open mic Aku tahu dia pengen pulang nih orang Dari tongkrongan Karena dia Ngobrol pun enggak Betul Tapi dia segan gitu Dia takut gitu mengecewakan Aku kan baru belajar Aku pengen dinotis Yang gitu-gitulah Nah aku tuh sering yang bilang Udah pulang aja Kalau kau memang gak nyaman Di tongkrongan Pulang aja gak apa-apa gitu Betul-betul Nah cuman Aku ngelihat ada banyak orang tuh Gak berani Gak berani untuk pamit gitu Gak berani Kalau pamit pun harus Ngetosin satu-satu Semua Komik yang disitu gitu Nah aku kasian deh Lihat orang kayak gitu tuh Makanya aku Enggak deh Ini harus dimulai dari aku dulu deh Aku harus yang Lebih Berani menyampaikan pendapat lah Jangan terlalu fokus ke kesenangan orang Jangan terlalu fokus ke Tidak mengecewakan orang gitu Karena kadang Kita lebih takut Mengecewakan orang Daripada mengecewakan diri sendiri Gokil Gokil Bisa nih masuk Ya itu tuh Jangan sampai Kesenangan orang lain Lebih prioritas daripada Kesenangan kalian gitu lah Karena budaya gotong royong Menurutku sebenarnya budaya Gak enakan Bener iya Orang gotong royong mah karena Pasti ada satu bapak-bapak Minimal satu bapak-bapak Ikut gotong royong hanya karena Bapak-bapak lain ikut Dia segenolak Segenolak ya Dia udah janji mungkin Main tennis hari ini Tapi hari ini gotong royong Ah gak enak lah Semua Semua keluarga ikut bapak-bapaknya Masa aku enggak gitu Padahal bisa saja Selama kau bayar Iuran kebersihan mah Udah lah itu Mungkin Mungkin dalam hati Gue udah bayar Iuran paling mahal Kenapa gue harus ikut juga Betul Gitu Apa iuran kebersihan Kalau aku juga yang bersihin Gitu lah Dalam nih Dalam temen-temen Itu budaya People Pleasure tuh Aku pengen Pengen ngangkat lah Itu tuh Capek lah kita Iya mungkin Lebih tepatnya Jika kadang People Pleasure ini Dilakuin sama Kita-kita yang masih merintis Kita-kita yang masih di bawah Kita ngerasa Kita harus baik ke semua orang Buat membangun koneksi Betul Dari koneksi mungkin Kita dapat kerjaan gitu Tapi itu sejalan memang Semakin Kau adalah sosok Semakin kau punya jabatan Iya Kau gak perlu lagi jadi People Pleasure Tapi kau lah Orang yang akan jadi People Pleasure-in orang Betul Iya betul Itu sejalan sih Betul Gak parah ada Senior kata pulang Langsung pulang aja Iya benar Iya Makanya kayak Ini mohon maaf ya Tapi kayak Marcel Widianto tuh People Pleasure yang luar biasa Sangat Melekat sih Bagus Jadinya Ya itu Kadang kita gak tau Membatasi diri Kita masuk terlalu dalam Terjembak gitu Nah aku gak mau Di fase itu gitu Iya soalnya Kadang tergantung katanya aja Misalnya Kadang misalnya Marcel dibilang Dalam tanda-tanda kutip People Pleasure Atau mungkin menjilat gitu Tapi di sisi lain mungkin Orang anggap Attitudenya bagus Iya Sopan dia Attitudenya bagus Dia hormat sama senior Itu kadang penggunaan kata Gue juga bingung Kadang batasnya Antara attitude bagus Atau penjilat tuh Segimana gitu Nah itu Ketika kita jadi People Pleasure Di orang yang kita senangin Yang kita bikin senang Dia bilang attitude kita bagus Tapi kan itu standarnya dia Standarnya kita apa dong Iya Kayak bang coki deh Iya Ketika dia Udah gak fokus ke Menyenangkan orang Dia jadi diri sendiri Kurang happy apa Jadi dia Dia bisa Terlepas dari kasus-kasus Itu kan udah beda Cuman ketika dia udah Ya udah aku jadi diri sendiri aja Aku mau ngomongin apa yang Kau omongin gitu Dia gak people pleaser gitu Selesai Dan malah jadi orang Nganggap dia menarik gitu Bang coki gitu Di podcast-podcast manapun Orang penasaran Ngepingat bang coki ngomong Karena Dia tau bang coki Bakalan belak-belakan Ngomongin diri dia sendiri Iya Nah tapi itu kan balik lagi sejalan Dengan pengetahuan yang kau bikin Pengetahuanmu seluas apa Posisimu apa Nanti kau udah jadi sosok Yaudah kau gak perlu jadi people pleaser lagi Gitu Jadi salah satu cara menurutku Untuk kita bisa jadi Lepas dari jurang people pleaser Adalah memperbaiki diri Jadi seseorang lah gitu Iya Gitu lah Dalam Dalam ya Dalam Gila gila Gitu lah Gue sampe lupa pertanyaan gue selanjutnya Sorry temen-temen Oh iya mungkin Pertanyaan gue selanjutnya Tentang somasi sih Somasi oke Ini loh Sekarang kan komedi Melekat dengan ketersinggungan gitu Banyak lah Kasus-kasus Komika yang bikin orang tersinggung Termasuk saya sendiri Kadang Sama suku saya sendiri Lebih tepatnya Iya Ya tapi Lu ini kan menurut gue Materi ini tuh banyak yang Ngomongin Sarah dalam tanda kutip Walaupun suku lu sendiri Gitu kan Ngomongin kadang agama lu sendiri Gitu kan Dan Lu masuk somasi Yang tema acaranya Suruh bawain materi pinggir jurang Di channel Dedico Booster Ditonton jutaan orang Bukan cuman sekali Sampai dua kali masuk somasi Gak pernah kena kasus Gak pernah Nah itu apa tipsnya Biar bikin materi pinggir jurang Tapi gak pernah kena kasus Ini ya Kalau somasi yang pertama lah ya Menurut gue Aku gak Nyerang agamanya Aku gak nyerang sukunya Atau rasnya Yang keseorang adalah Kelakuan orang-orangnya Kayak Bitku tentang Cari kerja susah Karena Banyak di pekan baru saat itu Ada beberapa lawangan Dan gak semua Ada beberapa lawangan yang Syaratnya adalah Beragama Islam Nah itu kan Bukan Islam yang salah dong Tapi orang Yang membuat syarat itu kan Itu yang Kuincar gitu Itu yang jadi Pembahasan Bukan agamanya gitu Terus Ya Kalau dia adalah musuh masyarakat Kebanyakan orang Gak mana-mana Kayak Ronald Tanur Ya kemarin yang Masih terbaru Bahas Ronald Tanur Bahas Ronald Tanur Ya 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 Kok bisa sih Dibilang tidak meyakinkan Melakukan kekerasan Dan pembunuhan Udah dilindes Udah di Ada rekaman CCTV gitu Malah dibilang Si almarhumah Meninggal karena alkohol gitu Kok Aduh Aduh Gitu lah Iya ya Jadi Korban Joksya juga ya Pastiin nih Korban Joksya Mengusuh masyarakat Sama Jangan nyerang Agamanya Kan lu udah banyak Semain lu tuh Juga Boner nih punya podcast Tauko podcast Ada dia podcast Cata kreasi Itu yang sama Orang Betawi Yaudah Baraja Muzid dan Gautama Orang Jawa Terus ada orang Batak Tiga host Tapi gak kompak Saling menyerang gitu Kalau melihat konflik Antar suku Tidak di situ teman-teman Nama ini Ada yang namain Trioibawa Betawi, Batak, Jawa Tapi kayaknya Tiga komikannya Gak kompak Beda genre Beda Selera komedi Jadi kayak enak Agak enak Yang satu ngejoks Yang lain diem Kalau ngejoksnya gak kena Diserang Aneh emang Iya catak kreasi Teman-teman Tapi nah ini Terakhir buat Boner nih Maksudnya Ada gak sih Menurut lu sisi Seorang Boner mana Lu yang gak pernah Terexpose sebelumnya Lu bahas Dimana-mana Yang sebenarnya Aku ingin lu tunjukin Ada Tapi Apa nih sebenarnya Akan kelise Dan aku akan dinilai Agamis Apa nih Jadi Sekarang-sekarang Setahun belakangan lah Aku lagi coba untuk Memperbaiki sisi Religiusku lah Aku mulai Tiap pagi berdoa Malam mau tidur berdoa Gereja Gereja diusahakan Selalu datang Gitu lah Baca alkitab Setiap hari Gila Tapi itu sisi yang Sedang kurjalani Dan ternyata Dan ini baru tau dari Mas Panci juga Kesehatan itu ada tiga Kesehatan fisik Kesehatan mental Sama kesehatan jiwa Atau rohani Kesehatan fisik Yang Benerin dokter Dan segala Dan sejenisnya Kesehatan mental itu yang Benerin Psikolog Gitu-gitu Kesehatan jiwa Yang benerin ini Orang-orang yang paham agama Kalau konteks ku Aku pendeta Kau siapa sih Iya ada pendeta juga lah Anggaplah Anggaplah pendetanya Kalau di muslim Ya ustad gitu Pokoknya yang paham Tentang agama Dan mediumnya selalu Yang kayak Ayat Hadis Kalau di muslim Gitu Termasuk Apa sih Bang di muslim Yang Yang ngusir setan itu Rukiah Bukan ngusir setan Rukiah Rukiah itu termasuk Proses memperbaiki Kesehatan jiwa Nah ini Kadang orang itu Cuman fokus Kesehatan mental Kesehatan jiwa Teruang itu penting Kau kalau Sebenarnya rohanimu Yang bermasalah Ke psikolog manapun Gak akan terobati Kuncinya Kalau kristian Baca kitab Muslim baca Al-Quran Atau sharing dengan Toko agama yang tepat Gitu menurutku Nah itu yang Kesehatan jiwa ini Yang lagi Pengen ku benerin Gitu Terutama di agama Berarti mungkin Pesannya itu Kalau sekarang kan Millenial satu gengsi Cuman fokus Work life balance Betul Harusnya work life Religion balance Gitu Betul Teman-teman Iya Cuman Menurutku gak bisa balance Sedikit-sedikitnya Gitu Ada salah satu prioritas utama Kalau menurutku ya Sebagai orang beriman Yang dilindungi oleh undang-undang Yang pertama itu agama sih Bukan agama sebenarnya Iman Jiwa Rohani Itu yang pertama diutamakan Karena Aku gak tau kalau di agama lain Tapi di kristen itu Ada ayat yang mengatakan Carilah dahulu kerajaan alam Maka semuanya akan ditambahkan bagimu Iya Jadi kalau fokusmu adalah Memperbaiki Keimananmu Nanti akan turun tuh Karaktermu makin baik Rezekimu ada aja Gitu Itu menurutku ya Kepercayaanku Terserah lah Kalian mau bilang aku terlalu agamis Atau gimana Aku udah melakukan Aku merasakan Seenggaknya Aku lebih gak ngoyo Cari duit Yaudah Santai aja Ketika liat uang Tinggal 2 juta Contohnya Nanti juga ada dari Tuhan Gitu Gak yang kayak dulu Aduh apa nih kerjaanku Ngapain lagi ya Jual narkoba apa ya Gitu Tapi terbukti sih Maksudnya kan Ibaratnya lu Tadi dari merantau gitu Bahkan kuliah juga Yah gitu lah kan Maksudnya Pengalaman kerja juga Semet dari bawah banget Gitu kan 500 ribu Gaji satpam Sekarang bisa jadi opener Panji di Palembang Temen-temen gitu Bisa nonton Mens Raya nanti Mens Raya di Palembang Nanti lu juga mau bikin show juga Gitu lah Nanti disaksikan aja nanti Project terbaru di Bonar Menarik juga nih temen-temen Udah ada 2 program podcast juga gitu Gila-gila Silahkan dicek temen-temen Di Youtube kita juga Ada toko podcast Ada konten-konten Cata kreasi Thank you temen-temen Gue masuk Kristen Abis ini Selamat Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax